Ini adalah penghormatan Selamat datang ke Fanabacan Semoga ini akan menjadi event yang hebat Bagi yang mau update arah setiap hari Jangan lupa subscribe ya Hai Ranslawers Semenjak viral Ungkapan isi hatinya melalui story instagram kemarin Sansan Asisten Raffi Ahmad Terus aja menjadi pembicaraan publik Ya meskipun Sansan gak menyebutkan secara gamblang Siapa orang yang membuatnya Tertekan selama ini Namun yang lebih mengejutkan Hari ini Omeri yang gak diajak Ikut kertuki Tiba-tiba nih menulis di story instagramnya Mengingatkan orang-orang untuk Jangan pernah mengeluh sebesar apapun Pekerjaannya Dan yang bikin netizen beragampan untuk Sansan Karena Omeri juga mengatakan Ketimbang aku dulu Kamu mah gak ada apa-apa Yang seolah-olah posisi mereka sama Sementara Raffi Nagita hari ini Hari pertama di Turki langsung melakukan meeting Bersama Presiden Fenerbahce Alikoy untuk mencerahkan rencana besar Ransak Fenerbahce dong Dan Raffi juga dipikin takjub Dengan desain interior gedung klub sepak bola ini Dan berencana akan membuat hal yang sama dengan Rans FG di Jakarta Kita mau disuruh Kita mau presentasi Di ruangannya lihat Fenerbahce udah siapin Rans Same vision, same passion, glory Ini lagi mau meeting nih Sini ruang meeting ya Kita menunggu Chairmannya mau datang Sama Presiden Fenerbahce nya Kalau kita kan Presidennya Raffi Ardian Jadi ini semangat Supaya Rans Basketball Rans Football Biar punya kantornya kayak gini Sangat, keren Top Ini pemain Rans bukan? Ini pemain Rans bukan? Eh, Apriani 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 Mr. Tenziah Thank you so much For our brainstorming We hope You're welcome It was a pleasure Yeah, thank you Mr. Burak, thank you Thank you for everything I hope we can continue Yeah, of course Thank you very much for coming To the biggest sports club of Turkey Fenerbahce You guys come to Indonesia Insya Allah All the best for Fenerbahce Gak cuma sekedar meeting Raffi Nagita dan rombongan Juga dia ajakin jalan-jalan Mengelilingi Stadion Raksasa Fenerbahce Ya, walaupun Raffi sedikit kecewa sih Karena Rans FC gagal bertanding di sana Berhubung karena stadionnya lagi di servis Oh, ini stadion Fenerbahce Besar banget The big one will continue to blow up, right? The big one Okay, guys The big one will continue to blow up, right? The big one will continue to blow up, right? We want to get in He's the honor Hi, welcome to Fenerbahce Thank you Hopefully it's gonna be a great event Yes, it's great to have Rans FC entertainment Raffi here And the whole gang I'm sure it's gonna be a great experience And let's make sure it's a good gang Let's go Let's go Woo I just had it Saif Wah, lu bawa toh Ah, apriani lagi 50,000 55,000 Jadi Ini gak bisa dipakai friendly match Ini lagi Di, apa namanya Di betulin Bukan di betulin ya Servis Keren banget Okay, oh